Intro Kawan, selamat pagi Bertemu kembali dengan Indochinto Channel Pagi ini kita akan membahas tentang Pentingnya mengatur jarak tanam Pada proses penanaman kapulaga Namun sebelumnya, dukung terus channel ini dengan Like, Share, dan Subscribe Intro Nah kawan, jika kita amati ya Di perkebunan ini Tanaman ataupun pertumbuhan kapulaganya sangat-sangat baik Rumpunnya lebat Kemudian buahnya juga sangat banyak Padat, lebat sekali Dan sangat produktif sekali ya Ini kalau kita lihat dan kita amati bersama Maka tanaman di kebun ini sangat baik sekali Produktifitasnya sangat tinggi Nah, salah satu cara atau rahasianya adalah Tentang Mengatur jarak tanam Berapa ideal jarak tanamnya Sehingga Perkebunan atau tanaman kapulaga kita itu Bisa tumbuh produktif Bisa menghasilkan Buah yang maksimal Dan Tentu saja Hasilnya maksimal Selanjutnya Berapa jarak penanaman kapulaga ini Jarak penanaman kapulaga yang baik adalah Sebagai berikut Coba Mari kita amati Denah atau bagan Berikut ini Nah, kawan-kawan Pada proses penanaman Diatur Bedingan sebagai gambar tersebut Yaitu Lebar bedingan 1,5 meter Kemudian jarak antar bedingan 1,5 meter Dan bedingan berikutnya juga begitu Lebarnya 1,5 meter Nah, pada proses penanaman Maka dapat ditanami dengan jarak 2 meter x 3 meter 2 meter ke depan dan belakang Kemudian 3 meter adalah Jarak Ke samping kiri dan kanan Jarak antar bedingan Sehingga Dengan mengatur jarak seperti ini Maka Pertumbuhan rumpun akan bisa maksimal Rumpun akan bisa melebar Kemudian Penyerapan pupuk juga bisa Sempurna Dan Yang tidak kalah penting adalah Masih terdapat ruang-ruang Sebagai Intensitas cahaya matahari Bisa masuk ke dalam Perkebunan ini Nah Sekali lagi Pengaturan jarak tanam ini Sangat penting Sehingga Produktivitas yang Tinggi akan bisa tercapai Sekali lagi Sekitar Kalau kita amati Pengaturan jaraknya seperti ini ya Jadi jarak tanam 2 meter x 3 meter Antar tanaman 2 meter Ke depan dan ke belakang 3 meter Ke samping Kanan dan kiri Demikian kawan Laporan kita pada Pagi hari ini Semoga Sedikit informasi ini Bisa Menambah Informasi bagi Kawan-kawan petani Kapulaga Terutama Kawan-kawan petani pemula Yang ingin Membangun Ataupun Membuat Perkebunan Kapulaga Atau ingin menanam Kapulaga Sehingga Dimulai dengan Cara Mengatur Jarak tanam Yang tepat Sehingga Perkebunan yang akan Dihasilkan adalah Benar-benar maksimal Demikian Sampai jumpa Di lain waktu Dukung terus channel ini Dengan Like Share Dan Subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh